Kulihat ibu berdibui Sedang bersusah hati Air matamu berlinam Emas intanmu terkenam Hutan, gunung, sawah, lautan Simpanan kekayaan Kini ibu sedang susah Merintih dan berdoa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ramam Hardika Saya dari kelas 11 formasi klinis komunitas 1 Ijinkan saya untuk berpidato tentang hari Kartini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang terhormat kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 9 Kota Tanggerang Dr. Randes Haji Aceh Priskan DMPD Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 9 Kota Tanggerang Beserta guru dan staff TU Dan seluruh siswa SMK Negeri 9 Kota Tanggerang yang saya cintai Pertama-tama kita pajatkan puji dan syukur kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Lantaran atas rahmat dan hidayahnya Kita masih diberi kesehatan sampai sekarang ini Hari Kartini tidak dapat dibisahkan Dengan seorang perempuan Yang mampu mengangkat derajat wanita Pada zaman penjajahan Hari Kartini sebagai bentuk Rasa cinta dan rasa hormat Atas jasa-jasa beliau yang telah dilakukan Selama hidupnya 142 tahun yang lalu Tepatnya tanggal 21 April 1979 Di Jepara lahirlah seorang perempuan Yang berasal dari keluarga bangsawan Jawa Yang bernama Raden Ayu Kartini Semasa hidupnya dihabiskan Dengan memperjuangkan Dan memikirkan Hak-hak sosial wanita pribumi pada kala itu Kartini sadar bahwasannya Hak sosial sama manusia itu sama Baik laki-laki maupun perempuan Semuanya memiliki hak sosial yang sama Jangan seperti timbangan yang berat di salah satu sisinya Tetapi menjadi timbangan yang benar-benar seimbang Sosok Kartini lahir dan besar dari keluarga bangsawan Yang membuat dirinya Mengenyam pendidikan lebih baik Daripada wanita pribumi pada kala itu Dia belajar dan bersekolah di EURPC Largeret School Ateo yang disingkat dengan ILS Dari situlah Kartini belajar dan fasi dalam berbahasa Belanda Bersekolah sampai usia 12 tahun Kartini harus rela dan kelas untuk dipingit Dan menjalani kehidupannya di rumah saja Pingit adalah tradisi Jawa Yang dimana ketika wanita ingin menikah Maka sebelum jatuh waktu pernikahan Wanita tersebut tidak boleh keluar rumah sampai batas Waktu yang telah ditentukan Tradisi-tradisi seperti inilah yang ditentang oleh Kartini Bahwasannya Tradisi yang ada di Tanah Jawa pada kala itu Menghambat kemajuan pemikiran wanita pribumi Itulah kenapa Kartini sangat ingin menangkat hak wanita Dalam masa pingitnya Kartini menghabiskan waktu untuk membaca surat-surat kabar Yang di dalamnya memuat wanita-wanita di Eropa Beliau kagum dengan wanita-wanita yang ada di Eropa Sekaligus miris melihat keadaan wanita pribumi Semakin dewasa usia Kartini semakin sadar Untuk mengubah status sosial wanita pribumi Hal yang pertama dilakukan adalah Mendidik wanita pribumi dengan baik Dengan didikan yang baik Melahirkan pemikiran dan kesadaran Akan pentingnya kestaraan sosial Baik laki-laki maupun wanita Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih